Anggota DPRD Sumatra Utara dari fraksi Partai Demokrat periode 2009-2014, Mustofa Wiyah, diperiksa KPK selama 10 jam saat dikonfirmasi politisi demokrat ini tampak emosi dan sempat berteriak sembari menutupi wajahnya. Dari pemeriksaannya, KPK mengkonfirmasi telah ada 30 anggota DPRD Sumut yang mengembalikan uang suap dengan total 1,9 miliar rupiah. Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan pengembangan penyidikan atas dugaan suap berjamaah dalam kasus dugaan suap APBD 2 periode tahun anggaran 2009-2014 dan anggaran 2014-2019 yang menjerat mantan Gubernur Sumatra Utara Gatot Pujo Nugroho. Terkait pengembangan penyidikan, hingga Kamis malam KPK memeriksa Mustofa Wiyah, anggota DPRD Sumut asal fraksi Partai Demokrat. Usai diperiksa selama 10 jam, politisi Demokrat Mustofa Wiyah tampak langsung menutupi wajahnya dengan tangan dan sempat berteriak dengan emosi. Sementara jurubicara KPK Febri Diancah mengkonfirmasi hingga saat ini telah ada 30 anggota DPRD Sumatra Utara yang mengembalikan uang suap kepada penyidik KPK dengan total 1,9 miliar rupiah. KPK mengingatkan jika pengembalian tersebut tidak menghilangkan tindak pidana yang telah dilakukan, namun pengembalian uang tentunya akan menjadi bagian dari hal yang meringankan bagi pihak bersangkutan. Terakhir ada sekitar 30 orang ya, 30 anggota DPRD yang mengembalikan uang dengan total sejauh ini 1,9 miliar. Jumlahnya variatif, ada yang mengembalikan 5 juta rupiah, ada juga yang mengembalikan 10 juta, 15, dan ada juga yang mengembalikan 200 juta rupiah. Jadi poin paling penting adalah pengembalian tersebut untuk kita terima sebagai uang hidupan dan dijadikan bukti dalam penanganan perkara ini. Namun pengembalian sekali lagi tentu saja tidak menghilangkan dampak pidanaannya seseorang. Meskipun hukum masih menghargai dan akan mempertimbangkan itu sebagai hal yang meringankan. Diketahui sebelumnya KPK resmi menetapkan 38 anggota DPRD Sumatera Utara sebagai tersangka kasus suap APBD Sumatera Utara yang menjerat mantan Gubernur Sumatera Utara asal PKS Gatot Punjo Nukroho. Diduga para anggota DPRD Sumatera Utara ini menerima uang suap ketuk palu APBD Sumatera Utara berkisar 300 juta hingga 350 juta rupiah. Didi Musoni memberitakan dari Jakarta.